Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar-kabar sobat semua mudah-mudahan saja tetap sehat selalu ya Dan juga tetap lancar aktivitasnya sesuai dengan cita-cita Oke kali ini kita punya PR ya Kita akan membahasnya bersama-sama termasuk juga mencari solusinya ya Yaitu Samsung A20s Yaitu dengan model SMA207F garis miring DS Untuk problemnya sendiri disini adalah sinyalnya itu naik turun ya Kadang kebaca kadang enggak Oke disini sinyalnya bulat Tapi kata user sih kadang kebaca kadang enggak ya Untuk sinyalnya sendiri Ini disini juga terlihat untuk sinyalnya bulat ya Oke kita akan cek satu persatu Yang pertama kita akan coba cek di bagian email Inginya normal ya Kalau posisi sinyal bulat seperti ini Atau naik turun naik turun Itu sudah pasti bukan software ya Kebanyakan permasalahan ada di bagian hardware Kita cek apakah kartunya kebaca ya Karena sekalipun dalam kondisi sinyal bulat kayak gini Atau overboden Itu ada yang kartunya terbaca Tapi tidak ada sinyal Ada juga yang memang kartunya tidak terbaca sama sekali Oke selanjutnya kita akan tes Dengan memasukkan SIM ya Kita akan coba Apakah SIMnya terbaca Apa tidak ya Kita coba tes dulu Tadi sempat kebaca ya di awal itu Kartunya dan disini juga memang Untuk providernya terbaca ya Ini telkomselnya Jadi sinyalnya memang benar Seperti keterangan user Bahwasannya kadang terbaca Kadang tidak ya Tadi jajah sempat Ada sinyal 4G nya Kemudian hilang lagi Sekarang kita akan coba Cek pulsa ya Karena telkomsel Kita cek pulsa Kita di dial up Bintang Triple 8 Pagar Kemudian Oke Kita cek Disini Jaringan bergerak Tidak tersedia ya Selanjutnya Kita akan Cek Di bagian manual ya Ini pengecekan seperti ini Penting banget ya sobat ya Seperti tadi Ngecek Di bagian email Muncul apa tidak ya Kemudian tadi juga buat Pengecekan pulsa Juga keterangannya apa Itu Jadi inspirasi Kita mau mengarah Kemana ya Sekarang kita akan Coba dengan Menurunkan jaringan ya Disini kan ada jaringan LTE Kita coba Turunkan jaringan di Hanya 3G Kita nonaktifkan dulu ya Coba Ternyata Tidak ada Respon ya Kita Obah Ke jaringan 3G Juga Kita coba Cek offline dulu Beberapa detik Kemudian kita aktifkan lagi Ternyata tetap ya Disini Sinyalnya Masih Overboden Selanjutnya Kita akan Mengecek Di jaringan Manualnya Oke Kita masuk dulu Ke operator jaringan Kemudian kita pilih Secara manual ya Ini juga unsur penting ya Untuk melangkah Selanjutnya itu Seperti apa Kita akan Cek dulu Ya sobat Disini Kita pilih Secara manual Untuk jaringannya Tidak Tersedia Sama sekali ya Biar Tidak penasaran Kita Cek Sekali lagi Kita coba Cek sekali lagi ya Kalau Misalkan Providernya Itu Tidak terbaca Sama sekali Seperti Provider Telkomsel XL atau yang lainnya Itu Kemungkinan besar Biasanya itu Dari ICWTR Kan Biasanya Kita Kalau Mengecek Pilih Secara manual Itu kan Setelah kita pilih Itu Muncul Provider Provider Yang Tersedia ya Entah itu Telkomsel XL M3 Maupun Exis Pokoknya Jaringan Jaringan Yang tersedia Itu muncul Semua Nah Sepertinya Ini juga Pengetesan Yang kedua Tetap Gagal Jadi Dicek Secara Manual Itu Tidak keluar Sama sekali Provider Ini Kemungkinan Besar Itu Dari ICWTR Biasanya Kalau Provider Tidak Terbaca Sama sekali Itu ICWTR Tidak Berfungsi Atau Error Nah Makanya Tadi Saya Bilang Pengecekan Pengecekan Ini Itu Penting Banget Untuk Melangkah Akan Kemana Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Bongkar Kita Akan Cek Bagian ICWTR Karena Kalau Misalkan Dari Bagian ICPA Biasanya Provider Terbaca Tapi Tidak Ada Sinyal Atau Naik Turun Naik Turun Karena Ini Tidak Terbaca Sama Sekali Kita Akan Coba Kebaikan IC WTR Sebaiknya Kita Coba Bongkar Dulu Kita Matikan Handphone Kita Akan Menuju Ke IC WTR Untuk HP Samsung A20s Ini Kebetulan Bagian Backdoor Atau casing Belakangnya Itu Dilem Jadi Kita Mengangkatnya Itu Harus Diangetin Untuk Lalu Tidak 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 Hentikan Tidak 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 Perlu diingat juga ya Disini ada sidit jarinya Kita perlu hati-hati Soalnya Flexiblenya itu cukup pendek Untuk jenisnya Samsung ini Jadi kita Jangan langsung angkat saja Untuk handphonenya sendiri Masih segel Masih maknyos Belum pernah servis Sama sekali ya Terima kasih selamat menikmati supaya tidak mengganggu seperti yang di awal saya katakan karena providernya itu tidak terbaca sama sekali kita akan fokus di bagian isi WTR letaknya ada di sini di bawah kaleng ini jadi kita harus membongkar kaleng ini kita angkat dulu saja mesinnya untuk kamera-kameranya sendiri menghindari hal-hal yang tidak diinginkan hal-hal yang lebih baiknya kita copot-copotin supaya tidak kena efek selanjutnya kita akan coba bongkar pembungkusnya ini menggunakan blower untuk mengangkatnya tapi sebelum kita angkat dengan blower atau solder uap kita tutupi bagian-bagian yang sensitif terhadap panas seperti halnya soket atau konektor itu ya konektor charger kita tutupi dulu dengan aluminium foil ya selamat menikmati cukup satu lapis dalam penutupannya sendiri tidak perlu bertumpuk-tumpuk dan berlapis-lapis oke kalau sudah kita tutupi kita siap eksekusi sebelum kita angkat kita kasih plug dulu ya supaya lebih mudah dalam pengangkatannya karena fungsi plug itu sendiri mempercepat dan mempermudah ya jadi dia membantu kita untuk mempercepat lelehnya timah dan meratakan panas oke kalau sudah siap kita lanjutkan untuk pengangkatan kaleng penutup ICWTR supaya kita bisa oke kaleng penutupnya sudah terbuka ya kita cek dulu sebentar sebelum kita lanjut ke arah ICWTR kita tes dulu ya apakah handphonenya masih hidup apa tidak ya setelah kita angkat kalengnya itu terkena dampak terkena dampak apa tidak jadi itu penting ya karena kan barusan terkena panas ya kita tes dulu aja handphonenya masih nyala apa tidak alhamdulillah untuk handphonenya sendiri masih nyala ya oke handphonenya masih nyala dan sinyalnya juga masih overboden ya kita kita akan coba mengeksekusi bagian ICWTR nya ya ini adalah ICWTR nya Samsung A20S ya untuk ICWTR nya sendiri dengan kode WTR 2965 ya nah karena ini posisi handphonenya masih segel kita jangan langsung ganti dulu ya kita akan coba rehot dulu jangan langsung ganti kita kasih plug dulu ya jadi langkah pertama kita tidak langsung mengganti ya kita akan coba rehot dulu kita goyang-goyang sedikit untuk temperatur blower ICWTR itu jangan terlalu panas ya kalau untuk blower saya sendiri itu biasanya di setting di temperatur 300 sampai 325 sudah cukup ya sekalipun mungkin setiap blower masing-masing tapi saya sarankan untuk ICWTR temperaturnya jangan terlalu panas jangan terlalu lama ya jangan lebih dari 20 detik kalau sekiranya kita panasin dia sudah bisa kita goyang-goyang itu sudah cukup ya kita coba goyang-goyang dulu ICWTR nya sudah kita goyang-goyang tadi ya sedikit jadi saya sarankan sekali lagi jangan terlalu lama ya dalam memanasi ICWTR kemudian kita akan coba tes lagi ya kita tunggu dingin dulu sebentar dan dan tidak ada korotik sebelum kita mengganti baterai yang baru kita 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 apakah HP ini short atau tidak jadi sebelum penghasilkan baterai yang baru kita kasih dulu ya maka posinnya total kita pasangkan kita di kanan X1 aja ya oke kita akan coba nyalakan handphone nya ya untuk tipenya Samsung keumuman itu sekalipun tidak ada kartu ya kalau memang sinyalnya normal dia ada tampilan ya ada tampilan sinyalnya itu seperti biasa hanya saja kalau belum ada kartu dia lebih transparan tapi di saat kita pasang kartu dia baru timbul ya warna putihnya itu lebih terang oke kita coba ternyata masih tetap ya disini overboden biar tidak penasaran coba kita masukkan kartu ya tapi seharusnya sih tanpa harus masukkan kartu ya itu tampilan sinyalnya sudah ada oke kita coba pasang kartunya ternyata sama saja ya sobat kita pasang kartu juga masih tidak ada sinyal untuk kartunya masih tetap terbaca ya kita cek manual apakah ada perkembangan ya setelah kita rehose ternyata ternyata saja berarti langkah selanjutnya kita akan melakukan pergantian ICWTR ya kita coba bersihkan dulu ya biar terlihat tulisannya kita pastikan lagi berapa kodenya ya itu juga jangan salah ya untuk kodenya sendiri yaitu WTR 2965 ya untuk arahnya sendiri arah kesana atas ya jadi sebelum kita copot sobat juga harus memperhatikan ya arah dari ICWTR nya itu mana atas mana bawah biasanya sih ada salah satu pojok itu ada titik ya buat cirinya contoh ini ada titiknya sebelah sini ya bagian sini titiknya atau barangkali supaya yakin dipoto aja arahnya kemudian baru kita copot supaya tidak terbalik ya oke sebelumnya kita kasih plug dulu biar gampang untuk mengangkatnya selamat 2 3 sampai selamat menikmati dan sebelum kita pasang IC WTR yang baru kita bersihkan dulu ya kita ratakan dulu kaki-kaki timah kita akan sedot kaki timahnya ya dengan ini selamat menikmati 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 dengan kartu oke kita akan coba tes dengan kartu sebenarnya sih untuk penguat sinyalnya ada di bagian ini ada di bagian backdoor tapi kalau hanya untuk sekedar pengetesan itu cukup seperti ini juga kalau memang sinyalnya ada seperti yang tadi saya bilang juga sebelum ada kartu sudah ada tampilan sinyal ya untuk tipe-tipe Samsung hanya saja kalau belum ada kartunya itu terlihat transparan tapi di saat ada kartu dia lebih oke kartunya sudah kebaca nah disini kan lebih timbul dia warna putihnya itu oke kita tes dulu untuk dial up ke ini ya cek pulisan kita akan ini kartunya telekomsel kita dial up di bintang 8888 pagar kemudian oke oke disini ada perputaran kode USD nah alhamdulillah disini udah bisa buat ngetes pulsa ya kita lanjut lagi coba supaya tidak penasaran oke alhamdulillah ya normal sobat semua jadi ternyata kasus sinyal buletnya A20S ini adalah ICWTR nya ya yang error oke sobat-sobat semua ya terima kasih atas doa dan supportnya semoga saja video ini bermanfaat ya buat kita semua seperti kata pepatah bahwasannya berbagi itu indah mudah-mudahan video ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi oke kalau sudah normal kita rapikan dulu ya oke sebelumnya oke sebelum kita rapiin alangkah lebih baiknya kita bersihin dulu ya veluknya supaya terlihat rapi jadi sekalipun ini ada di bagian dalam dan terlihat alangkah lebih baiknya untuk kerapian tetap dijaga ya begitulah sobat-sobat semua kita dalam menganalisa handphone ya makanya pengetesan dari awal itu juga kita sudah merediksi ya itu penting pengetesan artinya perbedaan antara provider yang terbaca dengan provider yang tidak tidak terbaca di saat kita pengecekan manual itu bisa menjadi petunjuk ya langkah-langkah kita selanjutnya seperti halnya hp samsung a20s ini di saat kita pengecekan secara manual itu providernya tidak kebaca sama sekali makanya itu bisa dipastikan adalah icwtrnya dan ternyata itu benar yang error adalah bagian icwtrnya tapi kalau misalkan providernya itu terbaca di saat kita mengecek secara manual tapi sinyalnya sering naik turun atau juga 4G-nya kadang hilang hilang-hilangan tapi dengan syarat ya providernya itu terbaca itu kebanyakan adalah icpa-nya bukan dari wtr pokoknya syarat kita melangkah pergantian icwtr itu kalau providernya itu tidak terbaca sama sekali di saat pengetesan secara manual terbaca terbaca selamat menikmati oke sobat semua setelah rapi kita akan cek lagi ya apakah sinyalnya masih normal oke bismillahirrahmanirrahim ya Alhamdulillahirrahmanirrahim disini masih normal sinyalnya full ya coba kita cek pulsa oke mantap jiwa ya cek pulsa juga sudah normal oke sobat semua demikianlah permasalahan hp A20s yang sinyalnya hilang atau sinyal bulat atau juga sinyal overboden ya Alhamdulillah selesai dengan pergantian ICWTL salam sejahtera semoga sehat selalu semoga tetap lancar aktivitas dan rejekinya buat sobat semua ya dan juga selalu di barokahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati